Hai video saya kali ini membahas tentang hair joint atau hair coupling nah disini saya sudah mempunyai sebuah coupling dengan bentuk seperti berikut ya Hai dan yang saya here adalah permukaan Hai di sini Hai hair joint itu sendiri sering digunakan untuk menghubung sebuah benda atau disini posisinya adalah roll besar rubber dan juga penghubung safnya Hai nah disini ada permintaan customer here Hai joinnya dengan ukuran demikian 48 tit kemudian 2 mili permukaan datar sisa permukaan datarnya dan juga ada jarak 7,2 dan kedalaman 4 mili Oke dengan sudut 66 derajat langsung kita kerjakan di Autodesk Inventor ingat permukaan di sini sebelum itu saya buat sketch 2D kemudian saya buat click angle Hai karena tadi permintaan ada sisa 2 milinya saya ingin mengetahui jarak yang akan bisa nanti diberikan ya Hai nah kemudian saya bagi dua pada center Hai yaitu 1 mili Hai dan klik angle ini saya blog saya circular Batson teksisnya adalah lingkaran ini dengan tit 40 gigi Hai klik Oke saya berikan poin pada terserah pertemuan antara 2 mili ini di tadi Hai nah saya ingin mengetahui dimensi yang akan saya gunakan nanti Hai klik kanan kemudian alignit untuk mengetahui dimensi kemiringan Hai dan di sini juga Hai klik kanan alignit Hai Oke kita tentukan di sini ya adalah 5,19 atau kita bulatkan menjadi 5,2 permukaan tingginya jarak lebar paling besar dan jarak lebar paling kecil nanti adalah 2,58 atau kita bulatkan 2,6 kita finish cat kita klik kanan kita visibility kita sembunyikan kemudian saya buat plane pada permukaan ini dan originnya adalah tentu X Z plane saya ingin mengambil sumbu yang di sini kemudian start 2,6 set pada plane ini Hai nah disinilah saya menggambar sebuah segitiga saya proyek geometri permukaannya terlebih dahulu kemudian lain-lain bentuk segitiga seperti ini Hai kemudian ingat tadi kita bulatkan lebar disini adalah 5,2 Hai kemudian kedalaman 4 mm sesuai order customer ya Hai kemudian kita senterkan poin segitiga disini dengan senter adalah 0 Hai Ayo kita bagi dua pada titik ujung segitiga kita klik 5 per 2 per 2 Hai kemudian setelah kita selesai kita finish cat Hai kita start 2 disket kemudian pilih Hai sumbu atau plane yang X Y Hai nah seperti ini Hai tujuannya adalah Hai tujuannya adalah nanti saya jelaskan kemudian slice grafik Hai nah Hai proyek geometri Hai pada Hai permukaan ini ya tapi tidak usah kita tidak masalah langsung lain Hai atau proyek geometri Hai atau proyek geometri terlebih dahulu tablet dulu pada garis ini ya Hai kemudian lain Hai pada titik 4 mili kita bentuk kemiringan ingat ya di sini tadi 4 mili Hai kemudian sudutnya saya berikan pada permukaan datar disini adalah sudut kemiringan lima koma lima derajat Hai Oke setelah itu kita hapus Hai saya hapus karena ada tujuannya Hai finish cat Hai nah tujuannya adalah ini akan saya sweep sweep permukaan ini sudah muncul kemudian patch-nya adalah garis kemiringan ini dan modenya adalah mode cut klik Oke sehingga terbentuk seperti ini kita klik kanan plane-nya kita sembunyikan nah kita terakhir barulah kita circular pattern pilih Hai hitnya kemudian rotation axis-nya adalah lingkaran disini dan placement-nya adalah 48 klik Hai mudah cepat dan presisi kita buktikan ya jarak yang diharapkan customer adalah bagian datarnya 2 mm kita ukur menggunakan misur hai 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 klik kanan misur poin disini dan disini adalah 2,005 mm sudah oke ya kemudian Hai kedalamannya 4 mili kita hitung jelas 4 mili Hai nah 4 mm 4,000 kemudian disini 7,2 jarak lancip kedalaman center ke center 7,19 kita bulatkan menjadi 7,2 kemudian Hai yang terakhir sudutnya 66 derajat Hai sudah jelas apabila pembagiannya tepat giginya adalah 48 adalah Hai ketemunya 66 Hai atau 65 koma sekian 65,6 atau 65,7 derajat kita bulatkan menjadi 66 derajat Hai demikian cara membuat it join pada sebuah kopling ya Hai untuk beban berat dan mudah bongkar terpasang biasanya rohnya berat rohnya harus sering diganti biasanya menggunakan konstruksi ini Hai semoga video kita kali ini bermanfaat dan terima kasih jangan lupa like dan subscribe channel video video ini agar kalian dapat update video lainnya dan tentunya menambah ilmu desain kita Terima kasih video ini selamat menikmati